Intro Dan saya nak sentuh pasal UMNO Semalam saya sebut Ni pemimpin mantan-mantan pemimpin UMNO Kamu kaya guna UMNO Kamu jadi menteri Sakau tanah Sakau kontrak Sakau menara Guna kursi UMNO Bila ada presiden UMNO kata Enough is enough No more You tidak boleh contestkan pilihan raya You tidak alatkan jawatan Terus berang Dan serang UMNO Terutama presiden dia Inilah parti yang ambil keputusan Untuk haramkan parti UMNO Saudara Bila Tuan Mahathir kata Kak Zahid You akan selamat Syaratnya setuju mengharamkan UMNO This man Ambil decision No I will face the battle in court But I will not dissolve my parti Kalau saya ini Ali UMNO Saya akan kagum I have a leader Yang boleh ada prinsip pertahankan Dan sanggup hadapi risiko Ini Ali UMNO Dia nak junjung orang yang nak Haramkan parti dia Pergi mana-mana kempen Nak rock Kononnya dia tak hanam UMNO ni Kamu nak sokong orang yang nak haramkan Percayalah Menang bersatu dengan PAS One of the first thing they will do Is to haramkan UMNO Percayalah Jadi orang UMNO kita faham Saya tahu dia orang-orang yang dia faham Tapi di bawah-bawah Oh tak boleh lah Ni pas saya DAP Kenapa lu takut ke DAP Ni Dia nak haramkan UMNO ni Bukan DAP Bersatu Dia sokong oleh Pai DAP Bersama saya Saya lawan Masa-masa saya tak sudut Saya lawan dengan UMNO Tetapi Dalam masa saya lawan dengan UMNO Gua Neng tahu Mak satu tahu Bila ada cadangan haramkan UMNO Saya pergi ke rumah Bersama saya kata Saya tak sudut Kita lawan dengan UMNO Pertama nak haramkan Dia ada sejarah Sejarah kebangsaan Perjuangan Melayu itu UMNO Jadi Saya pantah Dan kalau dia maju juga Saya akan bawa kepada DAP Dan amanah Kita tak boleh berserta Oleh karena ukutan itulah Maka dia padam Dengan begitu saja Dan saya bagitahu Di Dua Cepeda Bila jumpa Mahathir Satu-dua hari Selepas itu Dia kata Pasa apa Awak duduk baik lagi Dengan Dato' Sri Najib Dengan Dato' Sri Zahid Itu cara dia coba Saya tak jawab Sebab maksudnya Saya pertahankan Tak setuju pengharaman itu Sebab saya dah berkongkol dengan mereka Tak ada Saya lawan masa itu Saya lawan Pimpinan UMNO Tetapi Ada hatnya Saya tidak setuju pengharaman Dan sekarang Bila dia berjasa Menyelamatkan keadaan Patuh Pasitah Tuanku Agung Dan jalankan satu politik baru di Malaysia Enough of corruption Enough of racism Enough of religious bagatry Let us build a new Malaysia Good governance And uplift the standards Of living of our people